Terbangan sehingga mengganggu lingkungan dan panggilan, itu nanti perlu tanya kompensasi kepada warga di lingkungan. Sebenarnya, intinya dari warga itu, kami ingin hidup di lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dibas dari polusi dan suara bersih yang mengganggu keterangan kami. Kami ingin hidup damai, berpenang di dalam polusi udara yang menurut kami. Kita harus berusaha bersama, di dalam perjalanan. Saya berikan peralatannya, akan saya cari tenaganya, mungkin saya minta waktu. Pas waktu itu, penajaran datang rumah saya, pas saya tidak ada, pas saya tidak terlihat, pas saya pulang, itu juga saya ingin hidup datang. Selanjutnya, kalau kesempatannya itu sudah diberpati, penggunaannya bagaimana, itu tidak ada, begini solusi lagi. Nanti dari pihak perusahaan akan mengevaluasi keluhan warga itu apa, akan kita perpulasi. Kalau seandainya ada debu atau tebut yang keluar dari perusahaan, sepulang mungkin bisa sampai ke luar lagi. Perusahaan itu bisa jalan, tapi tidak bisa, tidak mengganggu warga sekitar. Jadi antara wakil dan perusahaan itu bisa. Tadi sudah ada untan dari masyarakat terkait dengan lingkungan yang ada polusi-polusi yang disebutkan oleh tabrik Anissa Energi. Tadi itu masyarakat sangat bersah dan masyarakat komplain kepada pemerintahan desa. Dan pada hari ini, Alhamdulillah antara pihak pengusaha dan masyarakat itu dipertemukan di kantor belan desa. Kami selaku pemerintahan desa dan BPD hanya memfasilitasi kegiatan tersebut. Alhamdulillah pada pagi hingga siang hari ini, apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat, pihak perusahaan sudah siap. Sudah siap untuk memberikan semacam kegiatan-kegiatan. Dan nanti pembikinan terobong yang sudah rusak atau meninggikan itu bisa, bisa terlaksana dan sudah ada kesepakatan bersama maksimal 40 hari mulai hari ini. Itu sudah, sudah. Terima kasih telah menonton!